Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia info hari ini di Petik Dalam Kosmo Berang isu rumah tangga dengan bekas suami Samsul Yusuf masih dijajah Artis Putri Saraliana nekat untuk mengambil tindakan undang-undang Terhadap bekas kakak ipar Erakazar karena masih mengganggu ketentraman hidupnya Menurut Putri Sara wanita bernama Wiwi Itu seakan belum move on dan tidak bersyukur apabila Dia membuat keputusan menarik saman terhadap bekas madunya Erakazar Dan dua ahli keluarga yang lain Pagi ini ramai netizen yang kongsi dengan saya Sejenis manusia bila sudah eklok semua diselesaikan dan tarik saman tetapi masih nak menyalak Saya sudah selesai dengan Samsul Sudah elok dan kami gembira dengan kehidupan sendiri Awak entah dari mana bercakap tentang kami meroyan dekat rakan rapat kau Sudah tarik saman pun cukup baik kau patut bersyukur Tetapi tidak masih nak menjajah cerita Tak tahu nak publisiti ke apa katanya dalam IG story hari ini Tidak berdiam diri kali ini ibu kepada dua anak itu Menegaskan bakal menfailkan saman serta akan membuat laporan kepada majikan Wiwi Saya akan buat laporan pada majikan awak dan patut malu Dengan diri sendiri dasar kebulur perhatian tegas pelakon drama Hidra Jana itu lagi Pada Jun tahun lalu Putri Sarah menfailkan satu tindakan Di Mahkamah Seksen Puala Lumpur dan dua aduan di Pejabat Agama Terhadap Erakazar yang didakwa kekasih Samsul ketika itu Mahkamah kemudian mengeluarkan perintah injuksi Bagi kedua-dua belah pihak yang antara lainnya Menyatakan era atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan era Tidak menjejaskan ketendraman Putri Sarah serta keluarganya dan keluarga mentuanya Kemalut rumah tangga Samsul Yusuf dan Putri Sarah akhirnya berakhir Apabila disesakan bercerai di Mahkamah Rendah Sariah Kuala Lumpur Pada 14 Jun lalu Sekian info hari ini dari Cosmo Terima kasih sudah menonton!